Halo guys, berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Emil Hunter Mungkin teman-teman yang bilang, oh kenapa lokasinya seperti ini Ya oke brother ya, saat ini saya berada di lokasi gudang tempat saya bekerja Karena pekerjaan utama saya memang adalah seorang selesium Dan untuk kesempatan hari ini, saya tidak hunting tentunya ya Saya mau unboxing suatu paket yang sudah diantar tadi pagi Ini saya sudah buka, karena kenapa? Saya sudah sempat ngecek barangnya seperti apa, saya sudah coba Karena banyak teman-teman, oh iya saya perkenalkan dulu Barang saya hari ini datang adalah microphone wireless atau clip-on Yang biasa dipakai para teman-teman yang youtuber atau konten kreator Kenapa kita harus pakai ini? Karena kadang-kadang seperti saya selalu hunting di hutan Kadang-kadang kameramen saya jauh dengan saya Capek kalau kita mau teriak bro ya Jadi suara kita itu pelan saja, kita sudah bisa mendapatkan hasil suara yang bagus Dan konon katanya, clip-on ini sudah bisa meredam suara bro ya Jadi suara kebisingan di sekitar kita itu sudah bisa disaring gitu Oke beradarku, saya banyak mendapatkan di Youtube Saya lihat bahwasannya clip-on seperti ini Banyak HP yang tidak support Terutama HP saya, ada beberapa saya coba Ada Oppo, ada Xiaomi Redmi 5 Plus Bahkan ada teman saya pakai HP Realme Semuanya tidak support bro ya Dan saya mendapatkan ada 3 cara Bagaimana cara untuk supaya clip-on ini bisa on atau bisa respon ke HP-HP kita Ada 3 cara dan sebentar itu saya akan menjelaskan Dan saya akan review karena Keterangannya disini saya sudah lihat Sampai 20 meter jangkauan masih bisa didapat bro ya Oke guys, kita langsung saja untuk membuka paketnya Oke, mantap, langsung Oke brother, kita akan membuka paketnya Seperti apa isinya Saya membelinya dari kota Jakarta Barat bro ya Langsung kita buka, ini dia Ini barangnya adalah Top Sport Ini mikrofon wireless atau clip-on Kita buka isinya di dalam seperti apa Oke brother ya Nah, di dalam ada tempatnya lagi Oh, cantik sekali Dan disini kita mendapatkan satu buku panduan Tetapi ini, boleh dikata tidak berguna bro ya Karena kenapa Disini semua tulisan Chinese Kita tidak mengerti ini apa ini Oke Kita singkirkan dulu Dan kita buka Apa saja yang kita dapatkan di dalam Oh, seperti ini rupanya gue ya Disini kita mendapatkan Karena saya membeli yang Mac-nya ada dua bro ya Mac-nya ada dua Dan disini ada kabel changers Yang tipe C ya Tipe C apa ini? Nah, sepertinya tipe C Yang connect untuk iPhone ya Oke bro Dan disini Ada satu receiver Yang kita dapatkan Oh, sorry Jatuh Disini ada tombol on-off-nya Kita coba kasih nyala bro ya Nah, disini berkedap-kedip Ketika belum connect dengan mic-nya Dan disini ada mic Disini kita Ada tombol power dan ada Lubang untuk changers-nya bro ya Untuk kita nge-charge Dan yang berikutnya Disini kita mendapatkan Mikrofon-nya Sudah ada pelindung Dan disini tombol power-nya Kita coba tekan tombol power-nya Nah, disini menyala Lampu hijau Dan ketika Kedua-duanya nyala Disini berhenti Berhenti menyala bro ya Berhenti menyala Berhenti menyala Berkedap-kedip maksudnya Dan disini ada tiga step Saya coba tekan Nah, ini berubah jadi warna hijau Dan saya tekan lagi Ini berubah menjadi warna biru Dan sebentar Saya akan menjelaskan Apa maksud dari Tiga lampu Tiga step lampu ini Oke bro ya Kita langsung saja mencoba Bagaimana perbedaan suara saya Saat ini saya tidak Saat ini saya tidak Memakai Cliff-on ini Dan saya akan mencoba Untuk Mengkoneksikan ke handphone Yang saya pakai Ngerekam video saat ini Oke Langsung kita saksikan Mantap Oke brother Kita lanjut untuk Percobaan Cliff-on-nya Ini belum saya nyalakan Dan teman saya Di belakang kamera Akan membantu saya Untuk memasang Cliff-on-nya Oke bro Tolong dicolok Cliff-on-nya Nah Ini sudah Menyala bro ya Ini sudah menyala Lampunya Berarti sudah terkonek Ke handphone saya Dan saat ini Suara saya itu Adalah di dalam Cliff-on ini Dan kita akan Membandingkan Seperti apa Suara saya sebelumnya Setelah Sebelum pakai Cliff-on ini Dan sesudah Saya akan mencoba Dari jarak-jaraknya Ini Suara saya Ketika jaraknya Mungkin ada Berapa Senti dari Muld saya Dan ketika saya Tempelkan di baju Seperti ini Halo Check 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 Sound Check Sound Halo 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 Check Sound Oke bro ya Dan sekarang Sekarang saya Saya akan Jepitkan di baju Saya seperti ini Dan saya akan Mencoba melangkah Karena ini Sudah di Apa Di Instimasikan 20 meter Dan saya akan Bergerak sampai Di ujung sana Seperti apa Dan kameramen saya Mungkin juga agak Mundur sedikit Supaya bisa Lebih Bagaimana Suaranya Oke bro Mundur sedikit Yang saya akan Mencoba Ke belakang sana Ini jaraknya Sekitar Mundur lagi bro Mungkin ada Sekitar hampir 20 meter Inilah 18 meter Oke Saya coba ke belakang Test Test mic Apakah suara saya Masih Tetap Nadanya Volume suaranya Seperti apa Oke Halo brother Saya sudah di dalam Kejauhan Seperti Ada 10 meter lebih Dan saya akan Mencoba untuk Masuk ke ruangan Belakang lagi Mungkin di belakang Tembok bro Oke brother Mungkin Brother bisa melihat saya Posisinya seperti apa Dan saya akan Masuk lagi Sampai 20 meter Oke Mungkin teman-teman Sudah tidak melihat saya Dari kamera Karena saya sudah berada Di belakang tembok Dan seperti apa Suaranya Dan setelah ini Kita akan Menjelaskan Cara-caranya Bagaimana caranya Supaya bisa Koneksi di HP kita HP yang saya Sepakit sekarang Adalah Oppo A15 Oke Lanjut lagi Supaya Tidak terlalu panjang Dia punya Video Oke Saya kembali Dan seperti apa Suara saya ketika jauh Dan ketika saya mendekat Oke bro Kembali ke sini Oke bro Tetap saya memakai Clip-on ini Dan selanjutnya Kita akan Menjelaskan Kita sudah Unboxin Barang-barang yang sudah Kita dapatkan Yaitu Dua Mic-nya Dan Satu Cable Changers Oke Nge-review kita saat ini Sudah saya jelaskan tadi Ada Bystep-nya Di lampu Receiver-nya Ada tiga Dan sebentar saya akan Jelaskan Kembali Dan kita akan cabut Dulu Clip-on ini Karena Kita akan Memperjelas Seperti apa Oke Mantap Ini sudah saya lepaskan Dan saya kasih Oke brotherku Mungkin teman-teman Sudah mendengarkan Perbedaan suara saya tadi Memakai Clip-on dengan tidak Saya coba Tadi mendengarkan Rekaman ulangnya Ternyata Lebih bersih lagi Suara kita Ketika kita Memakai Clip-on ini Karena kenapa Suara bising itu Sudah disaring Sama Clip-on ini Bro ya Dan Buat teman-teman Para youtuber Semungkin Terutamanya kepada Hunting Youtuber hunting Yang Yang sesama saya Suka hunting Sangat rekomendasi Buat teman-teman Pakai Clip-on ini Sangat luar biasa Bagus Cuma sayangnya Banyak hp yang tidak support Dan saya mau menjelaskan sedikit Bagaimana cara Mengkoneksikan Ke hp-hp Teman-teman Yang mungkin Mengalami seperti saya Karena saya punya Beberapa percobaan Ternyata yang saya temukan Ada di OVO Bro ya Saya kurang tahu Saya belum temukan Di hp-hp lain Tapi saya akan mencoba Bersama Untuk menggalinya lagi Oke tadi saya akan menjelaskan Disini ada Tiga lampu koneksi Kita Nyalakan Mac-nya dulu Supaya Dia tidak berkedap-kedip Nah ini ada Lampunya Ini warna Biru langit Bro ya Biru langit Saya sudah mencoba Biru langit Dan disini ada Warna hijau Saya juga mencoba Hijau Tetapi Biru langit Dan hijau ini Bro ya Suaranya sangat Kecil Jadi Kurang bagus Untuk kita pakai Tapi saya Tapi itu Belum tentu Semuanya terdeteksi Seperti hasilnya itu Di hp-hp teman-teman ya Jadi ini menurut Hp saya Menurut hp saya Yang saya pakai Itu OVO Disini koneksi Biru langit Dengan hijau Down ini Koneksinya kurang bagus Noise-nya sangat tinggi Sehingga suara kita Kecil Dan ada lampu Yang ketiga Ya ini Saya tekan lagi Ini lampu biru Jadi saya sarankan Kepada teman-teman Yang memakai hp OVO Gunakan yang biru Karena itu Suaranya sangat jelas Oke bro Mungkin untuk Penjelasan Ke by step Tiga lampu Tiga warna lampu ini Sudah mungkin Teman-teman mengerti Dan kita akan lanjut Bagaimana cara Ngesetin hp kita Untuk Supaya bisa Terkoneksi Karena ini saya Belinya Tidak langsung koneksi Oke kita langsung aja Check it out Let's go Mantap Kita sudah Boxing dan review tadi Dan saat ini kita akan Mau memberikan Contoh Seperti apa yang Saya sudah dapatkan Apa yang sudah Saya pelajari Tentang mengkoneksikan Clip on ini Untuk di hp-hp Yang kurang support Seperti hp saya Tidak support Dan saatnya Saya akan Merekam layar Untuk memperlihatkan Bagaimana cara Untuk mendapatkannya Dan ada tiga cara Yang pertama Yaitu Kita mengaktifkan O2 nya Seperti ini Brother ku Kita buka dulu Pengaturan Terus Kita masuk di Pengaturan Pengaturan tambahan Brother ku ya Nah ini Dan selanjutnya Disini ada Koneksi OTG Koneksi OTG ini Yang kita aktifkan Seperti ini Kita tekan Perubah menjadi Warna hijau Itu artinya sudah aktif Sebagian hp Yang support Dengan cara Seperti ini Brother ku ya Kita aktifkan Kode Koneksi OTG nya Terus kita bisa Langsung pakai Dan untuk Jalur yang kedua Teman-teman bisa Mendownload Kita buka Playstore Kita mendownload Disini Open Kamera Open Kamera Nah Kita tunggu Sebentar bro ya Karena Jaringan wifi nya Jauh ke depan Nah Di posisi yang kedua ini bro ya Karena di atas Ada itu iklan Terkait penurusan ini Itu Beauty Plus Bukan itu yang kita pakai Tapi yang di bawah ini Ada open camera Itu yang kita install Untuk Mengkoneksikan Itu Itu jalan yang kedua Itu cara yang kedua Tapi ini Belum support Untuk saya Begitupun dengan Koneksi OTG Belum support Untuk hp Oppo saya ini Oppo Oppo A15 Dan kita akan Melangkah Dari cara yang ketiga Sangat mudah Brother ku Sangat mudah Yaitu kita tinggal Membuka pengaturan Terus kita Klik disini Suara Suara dan getar Kita langsung Dipencah harian Suara dan getar Nah ini Kita tekan Suara dan getar Ada di posisi 1,2,3,4,5 Suara dan getar Dan kita scroll Langsung Paling bawah Disini ada Kedua dari bawah Itu perekam Audio dan default Kita tekan itu Dan disini Pilihan pertama Yaitu Pilih otomatis Di bawah keterangannya Secara otomatis Memilih perangkat Berdasarkan Kemampuan dan Skenario perangkat Ini cuma Mendukung Perangkat yang Ada di Handphone Jadi tidak mendukung Dengan perangkat-perangkat Seperti Mikrofon Atau Klippon ini Jadi kita pilih Yang Metode yang kedua Yaitu Add on Saya tidak tahu Apa bacaan itu Berarti teman-teman Boleh lihat Saya pindahkan ke bawah Kita hijaukan ke bawah Yang tadi itu Yang paling Pilihan kedua itu Gunakan Add on Jika ada Yang terhubung Ke ponsel Jika ada yang terhubung Ke ponsel Dan sedangkan Kita pakai Klippon ini Kita menghubungkan Berarti ada yang terhubung Ke ponsel kita Yaitu Klippon ini Dan itu yang akan membuat support Dan setelah saya pakai Cara ini Semuanya berhasil Dan apa yang teman-teman Sudah saksikan dari awal Kita sedang nge-review Suaranya sudah Bagus Cernih Disitulah Tempat Keberhasilan saya kemarin Dan saya Men-share ke teman-teman Dan Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang mungkin Mau mencoba Mikrofon ini Sangat murah Beraduku Saya membeli Cuma Di bandol Rp150.000 Dari Jakarta Dikirim ke Toraja Utara Selawisi Selatan Beraduku Oke Mungkin Sampai disini Penjelasan saya Mengenai Unboxing Dan review Dan menjelaskan Cara mengkoneksi Dari Glippon ini Ke hp-hp Yang tidak Super Beraduku Semoga bermanfaat Buat teman-teman Dan semoga Penjelasan saya Untuk saat ini Bisa dinergi Buat teman-teman Jika ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Saya akan berusaha Untuk membantu Teman-teman Bagaimana caranya Jika teman-teman Mendapatkan masalah Seperti saya kemarin Itu Tidak connect Hampir Sepertinya Menyesal Lu ngebelinya Tidak berguna bro ya Setelah Saya coba-coba Dan coba Setiap tutorial Sebegian di youtube Ketemu Dan Saya membuat Tutorial juga ini Untuk teman-teman Yang Mungkin membutuhkan Oke Sampai ketemu Di video hunting Saya berikutnya Bye-bye See you In this video Mantap Bye-bye Bye-bye Terima kasih.